Pemirsa PJS Gubernur Jabi Sudirban menjadwalkan akan hadir di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jabi bersama unsur Forkopimda, DPRD, KPU Bawaslu. Hal itu dilakukan untuk memonitoring kesiapan pilkada 2024. PJS Gubernur Jabi Sudirban mengelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, Bawaslu, KPU, dan Dinas Instansi terkait dalam rangka persiapan penyelenggaraan pilkada serentak, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Subprovinsi Jabi, tahun 2024. Bertempat di ruangan VIP rupa Dinas Gubernur Jabi, Selasa 22 Oktober 2024. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas masalah terkait perencanaan jadwal pengawasan dan memantau kesiapan di seluruh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota seprovinsi Jabi. PJS Gubernur Sudirban menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh KPU di Kabupaten Kota Provinsi Jabi, menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 nanti. Ya, nanti ini kan kita sudah monitor nih ada beberapa potensi-potensi persoalan dan masalah yang mesti disiapkan. Tadi KPU menyampaikan butuh untuk hidupnya PLN di tanggal 27 sampai dengan asap menghitungan, karena akan mengganggu. Terus yang kedua, jadi sudah disampaikan masalah daftar pemilih juga masih potensial untuk jadi masalah ya. Terus lagi pemilih yang potensial, pemilih potensial yang non-KTPL. Non-KTPL itu artinya dia sudah masuk dalam DPT, tapi kemudian dia tidak punya KTP gitu. Seringkali dibolehkan oleh KPPS, padahal tidak boleh. Kemudian ada juga di batas wilayah, potensi ketiga di batas wilayah itu. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Ridwan dari Kajati Jambi, harus diwaspadai nih, karena ada juga daerah lain bertarik-menarik kan, karena kaitannya dengan mata pilihnya kandidat ini nih. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita sudah impetarisir, ini akan kita bawa ke kabupaten dan juga kita akan siapkan untuk mengatasi masalahnya. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman juga menjelaskan, saat ini terdapat potensi masalah yang harus diselesaikan pada saat tanggal 27 November nanti. Dalam rapat koordinasi ini, PJS Gubernur Sudirman juga telah mengeluarkan jadwal roadshow ke KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yang akan dikunjungi selama pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024, yaitu Kamis 31 Oktober 2024, pukul 9.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Tebo Kamis 31 Oktober 2024, pukul 13.30 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Bungo Rabu 6 November 2024, pukul 8.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Batanghari Rabu 6 November 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Sarulangun Kamis 7 November 2024, pukul 9.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Merangi Kamis 7 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Parat di Kota Sungai Peduh Jumat 8 November 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Kerinci Rabu 13 November 2024, pukul 8.30 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Mwaro Jambi Rabu 13 November 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Parat di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Kamis 14 November 2024, pukul 14.00 waktu Indonesia Parat di Kota Jambi Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan